Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani Mereka memetik jambu bersama, mereka bermain dengan riang Perhatikan gambar berikut Memetik jambu di rumah Udin Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah Udin mengajak Benny dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah Buahnya sangat banyak Udin dengan semangat memanjat pohon jambu Benny memetik jambu dengan menggunakan galah Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik Mereka bermain dengan riang gembira Pernahkah kalian memetik buah? Tentunya pernah ya Bagaimana posisi tangan dan kepala kita ketika memetik buah? Tentunya kepala kita harus melihat ke atas Nah, seperti pada gambar ini Kemudian bagaimana posisi tangannya? Tentunya tangan kita harus julurkan ke atas Supaya dapat memetik buah tersebut Seperti itu ya anak-anak Mudah sekali ya memetik buah jambu Setelah memetik buah jambu Benny, Udin, dan Lani akan menghitung buah jambu mereka Mari kita bantu Benny memetik 7 buah jambu Udin memetik 7 buah jambu Lani juga memetik 7 buah jambu Semua jambu yang telah dipetik Dikumpulkan oleh Edo dan Siti Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Yuk kita hitung bersama-sama Kita tulis dulu Benny memetik 7 buah Udin memetik 7 buah Lani memetik 7 buah Maka cara yang dapat kita gunakan adalah Dengan cara dikali Betul sekali Karena ada 7 buah yang dipetik oleh mereka bertiga Maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikalikan 3 Sama dengan 21 Benar sekali Good job anak hebat Untuk menambah wawasan Kali ini Ustada akan memberikan satu soal Untuk kalian semua Soal ini salin Di buku tulis kalian Dan berikan jawabannya Jika sudah selesai Kirimkan kepada pengajar tematik kalian Ustada tunggu jawabannya Ketika sedang asyik memetik jambu Dayu dan Mei datang Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman Mereka memakan jambu bersama-sama Setelah itu Mereka bermain lingkaran simpai Masih ingatkan kalian Apa itu lingkaran simpai? Lingkaran simpai adalah lingkaran Yang terbuat dari rotan Untuk melakukan olahraga Cara bermainnya bagaimana? Simpai dimainkan di antara perut kalian Dan digoyang-goyangkan Seperti pada gambar tersebut Taukah kalian Simpai termasuk benda padat Benda padat banyak terdapat di sekitar kita Benda padat mempunyai bentuk tetap Ukuran benda padat juga tetap Contoh benda padat adalah seperti simpai Jika dipindahkan dari meja ke lantai Bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari Bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah Ada pun dipindahkan ke berbagai tempat Bentuk dan ukuran simpai akan selalu tetap Karena benda padat memiliki sifat tidak akan berubah wujud Bentuk dan ukuran meskipun dipindahkan Bentuk dan ukuran Perhatikan benda-benda berikut Sekarang coba kalian perhatikan Benda-benda mana saja kah Yang termasuk benda padat Masih ingat kan Benda padat memiliki ciri Tidak dapat berubah Meskipun dipindahkan Ketempat yang lain Oke Dari gambar ini Manakah yang termasuk benda padat? Betul sekali Kursi Meja Fas bunga Televisi Dan piring Jadi Minyak dan air putih Bukan termasuk benda padat ya Karena Minyak dan air putih Jika dipindahkan ke tempat yang lain Maka akan berubah sesuai dengan tempatnya Pernahkah kalian memegang minyak dan air? Coba Jika kalian mempunyai air dan minyak di gelas Kalian ingin pindahkan ke botol Maka bentuk air dan minyak tersebut Akan mengikuti bentuk botol Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini Tetap semangat belajar di rumah Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Sebelum usada tutup Jangan lupa tugas yang usada berikan tadi Usada Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Sampai jumpa Selamat menikmati